aduh bun mengenai susu keneh ya jadi suara mbak ojan masih serak oke bun seperti biasa masih berbincang bencong sama mamang ojan sumarni tukang jamu nah video sekarang mbak ojan ingin membahas tentang aplikasi roadboster yes roadboster nah video ini permintaan dari para subscriber setia bang ojan yang masih penasaran sama aplikasi road booster jadi udah kayak arwah gitu bun penasaran ada yang bilang road booster itu hanya untuk android yang sudah di root terus ada juga yang bilang nih road booster itu bisa dipakai juga buat hape android yang belum di root ada juga yang bilang road booster itu gak bisa dipakai sebenarnya mana yang bener nah daripada kalian berantem terus di kolom komentar ujung-ujungnya ya dibejakin oke kak emak mendingan kalian tonton video ini sampai habis bun jadi biar bang ojan gak mati kelaparan pas jelasin aplikasi road booster ini jangan lupa bun titipin jempol kalian ke tombol like sama sub care cap jadi biar bang ojan itu bisa beli nasi padang sama endog oke sudah ditekan yuk kita lanjut nah dari penelitian bang ojan yang udah nyoba tuh jalan dari sabang sampai ke merauke nanya-nanya ke tukang dagang bakso pangsit road booster itu awalnya aplikasi buat hape android yang sudah di root dan sekarang di detik ini bisa dipakai buat hape android non root eh tunggu dulu bun jangan main kabur aja bun kayak tukang cuang ki ai bawa ojan belum beres soalnya nah meski road booster itu bisa dipakai di hape android yang belum di root tapi tetep aja fitur yang didapat itu berbeda jauh dengan aplikasi road booster yang sudah di root jadi perbedaannya gini bun aplikasi road booster yang belum di root itu fungsinya adalah sebagai cleaner dan freezer atau hibernate aplikasi nah sedangkan aplikasi road booster yang sudah di root itu fungsinya adalah mode dan multitasking bisa untuk game bisa juga untuk daily nah sebenarnya lebih singkatnya kalian bisa baca di bagian tentang aplikasi nah fitur road booster buat hape android yang sudah di root itu ada di barisan atas contohnya hibernasi terus optimizer terus cpu governor ram manajemen dan virtual memory nah sedangkan fitur buat hape android yang belum di root itu ada di barisan bawah contohnya pembersih sistem atau biasa kita kenal dengan cleaner terus hibernate atau optimizer dan yang terakhir adalah case cleaner nah fitur yang atas itu gak bisa dipakai buat hape android yang belum di root nah sedangkan fitur yang bawah itu bisa dipakai buat hape android yang sudah di root oke sekarang kita coba jalankan aplikasi road booster di hape android yang belum di root dan di hape android yang sudah di root kita mulai dari hape android yang belum di root dulu oke sudah nah sekarang kita jalankan aplikasi road booster di hape android yang sudah di root nah sekarang kalian perhatikan dari kedua road booster tadi apakah ada perbedaannya? yang bilang sama aja berarti kalian lihatnya pakai mata batin nah perbedaannya itu ada di bagian execute file jadi road booster di hape android yang belum di root itu hanya menghapus case dan hibernate aplikasi aja nah sedangkan di hape android yang sudah di root itu memodifikasi governor terus virtual memory dan ram management jadi kalau misalkan nih kalian lihat ada konten video overclock CPU GPU dan merubah governor di hape android non root bisa kalian pikirkan dua kali bun apakah real atau fake karena sampai sekarang itu belum ada cara merubah governor di hape android yang belum di root termasuk thermal kalau misalkan hanya optimasi aja ya itu mah udah banyak bun jadi intinya road booster itu bisa dipakai di hape android yang sudah di root dan di hape android yang belum di root cuma perbedaannya adalah fitur kalau di hape android yang sudah di root road booster itu termasuk kernel tweaking nah sedangkan di hape android yang belum di root road booster itu termasuk cleaner atau freezer atau hibernate oke? udah paham kan? soh karena kalian udah tau semua dan udah gak berantem lagi sesama user root ataupun yang user non root ya tugas bawa aja berarti udah selesai bun bawa aja mau lanjutin masak mie campur sayur oyong oke thank you bun selamat menikmati selamat menikmati